Intro Presiden Jokowi tinjau harga bahan pokok di Magelang PNU tegas bersikap netral pada pemilu 2024 Puluhan ribu KPM di Padang terima bantuan pangan beras buluh Selamat malam pemirsa Anda kembali terhubung dalam kila Susantara Edisi Senin 29 Januari pukul 20 waktu Indonesia Barat Bersama saya Hilary Pasuluk Pemirsa hari ini Presiden Jokowi Dodo meninjau ketersediaan Dan harga bahan pokok di Pasar Mungkit Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Jokowi memastikan harga bahan pokok di beberapa komoditas masih stabil Sementara harga beras mengalami kenaikan Presiden Jokowi Dodo, Senin 29 Januari Mengunjungi Pasar Mungkit Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Belusukan Jokowi ini guna memantau harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok yang ada di pasar Dari hasil pantauan, harga sembako di Pasar Mungkit masih stabil Komoditas cabai dan bawang stabil dikisaran harga Rp30.000 dan Rp22.000 Sementara harga beras mengalami kenaikan Untuk beras kualitas medium dari harga Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram Sedangkan beras kualitas premium naik menjadi Rp15.500 per kilogram dari harga awal Rp14.500 Kenaikan harga disebabkan karena belum ada panen raya yang diprediksi terjadi pada bulan Maret dan April Kenaikannya kenapa Pak Jokowi? Kenaikannya kenapa Pak Jokowi? Ya, penurpanan raya, kalau nanti produksi yang melimpa pas panen raya pasti Selain mengecek harga, Presiden Jokowi turut menyerahkan sejumlah bantuan sosial dan kaos bagi para pedagang Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan Kita beralih ke kabar pemilu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Kholil Sahuk atau Gus Yahya Meregaskan bahwa PBNU tetap netral dalam pemilu 2024 dan tidak akan mendukung salah satu pasangan calon Mengikuti langkah Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Kiai Haji Yahya Kholil Setakuf atau Gus Yahya Kembali menegaskan jika PBNU tetap netral dalam pemilu 2024 Ia juga menepis anggapan jika PBNU mengarahkan jajaran pengurus struktural organisasi untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran Sebagai mana yang sempat disampaikan cendekiawan NU Nadir Shah Hosen Hal ini dijelaskan Gus Yahya usai bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Senin 29 Januari Namun ia tidak memungkiri jika beberapa pengurus PBNU maupun aktivis NU memang ada yang terlibat Bahkan menjadi tim sukses kampanye resmi peserta pemilu 2024 Jadi PBNU tetap dalam posisi tidak terlibat dengan dukung-dukung Kita akan berusaha menjalankan perang Meniru rasa dalam siswa tanah berhubungan yang disebut ini Menjaga bersama masyarakat Ia menambahkan jika seluruh warga NU dipersilahkan Untuk menyampaikan aspirasi masing-masing Namun secara organisasi PBNU tetap memegang teguh pendirian dalam posisi netral pada pemilu 2024 Dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan Kita tutup kila susantara kali ini dengan kabar dari Sumatera Barat Bulog kantor wilayah setempat menyalurkan bantuan pangan beras tahun 2024 Kepada 45.908 keluarga penerima manfaat Bantuan tersebut berupa 10 kg beras kualitas premium Yang didistribusikan setiap bulan selama 6 bulan ke depan Bulog kantor wilayah Sumatera Barat menyalurkan bantuan pangan beras tahun 2024 Pada Senin 29 Januari di kantor Camat Pauh, Kota Padang Sebanyak 45.908 keluarga penerima manfaat KPM Menerima bantuan 10 kg beras kualitas premium setiap bulan selama 6 bulan ke depan Pemimpin wilayah Bulog Sumbar Sri Muniati menyebut Pada tahun 2024 terjadi penambahan jumlah KPM Yang menerima bantuan pangan beras Dimana pada tahun 2023 sebanyak 44.536 KPM Yang mendapatkan bantuan beras Atau naik 1.372 penerima bantuan pangan Dan ini adalah kualitas premium yang disalurkan Namun karena untuk penanganan pengendalian inflasi Maka disalurkan untuk candangan pangan pemerintah beras medium Tapi ini sebetulnya adalah beras kualitas premium Bu, ini hari ini perdanaannya launching di Kota Padang Untuk daerah lain bagaimana Bu? Benar, kami sudah melaksanakan penyaluran di beberapa kabupaten kota Kebetulan hari ini di Kota Padang Bersamaan juga di Kabupaten Pesel Asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretaris daerah Kota Padang, Edy Hashmi Menjelaskan untuk penyaluran bantuan pangan beras Dilakukan oleh PT. POS Indonesia Penyaluran bantuan untuk tahap awal bulan Januari ini Ditargetkan selesai sebelum 7 Februari Kita berharap ini bisa membantu masyarakat kita Yang kita masih membuat kekurangan Terutama untuk mempunyai kemampuan pangan mereka Itu kecamatan lain bagaimana? Kecamatan lain nanti tetap sama secara bertahap Nanti POS sebagai penyelenggara penyaluran akan berkursi dengan kecamatan masing-masing Sudah ada jadwalnya, nanti bisa menjelaskan Tentu yang 6 bulan ini akan selesai semuanya penyalurannya Berapa masyarakat yang sebagai penerima Sebelumnya bulog wilayah Sumatera Barat juga telah menyalurkan bantuan pangan beras Di Kabupaten Agam, Pasaman, dan Kota Bukit Tinggi Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melani Friati Kantor Berita Antara mewartakan Pemirsa demikian rangkaian Kilosusantara edisi Senin 29 Januari Anda juga dapat mengakses kabar menarik lainnya Melalui laman antaranews.com Serta kanal Youtube Antara TV Indonesia Terima kasih dan selamat malam Terima kasih telah menonton